Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan Peminat Rekayasa Teknik Sipil Selamat ketemu lagi Dengan saya, Roni Ardiansah Dosen Teknik Sipil Universitas Islam Riau Dalam rangka menyampaikan Sepenggal kisah-kisah Permasalahan Problema Serta solusi keteknikan Dalam dunia teknik sipil Nah, saksikanlah Dan tontonlah Assalamualaikum Baiklah, pada hari Kamis ini Kita akan Mulai Kuliah mengenai Aspek hukum dalam pembangunan Tema atau Bahan yang akan Dibahas oleh Bapak Roni Ardiansah Pada hari ini adalah Mengenai Owner Estimate Atau Biasa disingkat POE Atau Dengan nama lain Biasa di Dalam Pemerintah Dan pemerintahan Itu adalah HPS Haga pergunaan sendiri Kepada Bapak Roni Ardiansah Kami persilahkan Ya, buliah Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ya, jadi hari ini Pertemuan Kesembilan Kesembilan ya Ya, kalau tidak salah Ya Jadi tema yang Saya ambil adalah Owner Estimate Yang seperti tadi Dikatakan Bu Liat tadi Ya, singkatannya OE Atau sekarang Dikenal juga Dengan Harga Perkiraan sendiri Atau HPS Ya, itu sama Jadi OE Atau HPS Ini adalah Suatu Estimasi Biaya Yang Disusun Ya Atau yang dibuat Oleh PPK Di kuliah sebelumnya Kita kan sudah tahu ya Apa itu PPK Ya Dan Disusun Tentu disusun Dengan cermat Dengan Keahlian Dan disana sudah Termasuk Keuntungan Ya Keuntungan Bagi Penyedia jasa Jadi keuntungannya bisa 10% Dengan overhead Menjadi 15% Karena 10% Dan 15% Itu Itu sudah Tercantum Di SNI Tentang Harga Satuan Jadi kalau dibuka Ada SNI nya Harga Satuan Ya Disana ada Di bawahnya Dicantumkan Ya Di analisanya Ada cantumkan Keuntungan Dan Overhead Ya Overhead Ada 5% Keuntungan 10% Total menjadi 15% Dan Owner Estimate Itu juga Ya Sudah Termasuk Ya Plus PPN Ya PPN Yang dulu 10% Sekarang Sudah menjadi 11% Nah Ini kita Lihat Ya Teknik Dan metode Penyusunan HPS Atau OE Tadi Atas Pengadaan Barang Dan jasa Kita Ambil Dari Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Dan Peraturan LKPP Ya Apa itu LKPP Jadi Kalau Istilah Yang Mungkin Sebelumnya Belum Pernah Saya Sajikan Itu Saya Buat Tanda Ya Saya Blok Ya Saya Jelaskan Yang Tadi Yang Dimaksud Dengan LKPP Yaitu Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Ya Atau Disingkat Dengan LKPP Batasan Keuntungan Di HPS Atau OE Tadi Batasan Keuntungan Sebesar 10% Atas Dengan Overhead Menjadi 15% Tidak Disebut Lagi Hal Ini Pernah Disebut Dalam Penjelasan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Jadi Yang Tadi Ya Yang Kita Awali Dengan Keuntungan Sebesar 10% Atau Dengan Overhead Menjadi 15% Itu Adalah Penjelasan Yang Pernah Disebut Di Perpres 54 Tahun 2010 Dan Perubahannya Jadi Sekarang Tidak Disebut Lagi Keuntungan Harga Pasar Yang Wajar Jadi Kalau Sekarang Kita Lebih Kenal Dengan Isila Keuntungan Harga Pasar Yang Wajar Untuk Pekerjaan Konsumsi Cara Membuat HPS Didasarkan Dari AHS Ini Ada Isila Lagi AHS Pekerjaan Yaitu Analisa Harga Satu Pekerjaan Jadi AHS Ini Mau Tinggal Dicari Di Google Ya Di SNI SNI Mengenai AHS Nah Itu Ada Beberapa Perkembangan Yang Yang Dari Tahun Ketahun Berbeda Jadi Cari Aja SNI Mungkin Yang 2018 Juga Ada 2020 Juga Sudah Ada Nanti Bisa Dilihat Dilihat Di AHS Dan Mengenai Analisa Harga Satuan Itu Sudah Dipelajari Di Mata Kuliah Isi Masih Biaya Dalam Membuat AHS Ya Untuk HPS Dapat Diberi Ijin Keuntungan 10% Dengan Overhead Menjadi 15% Nah Itu Ada Catatan Ya Catatannya Kita Lihat Suatu Kontrak Dengan Harga Yang Wajar Dengan Mengandung Melebihi 15% Seiring Menjadi Perhatian Sering Menjadi Perhatian Auditor Jadi Kalau Melebihi 15% Itu Hati-hati Ya Karena Akan Diaudit Ya Jadi Itu Menjadi Perhatian Auditor Dan Sering Dipermasalahkan Oleh Aparat Pendegak Hukum Yang Seharusnya Suatu Kontrak Dengan Harga Yang Wajar Ya Berapapun Keuntungan Tidak Masalah Ya Tapi Itu Menjadi Masalah Nah Mungkin Sebaliknya Juga Ya Kalau HPS Itu Disusun Terlampau Kecil Kenapa Tidak Kecil Kalau Lebih 15% Nanti Jadi Masalah Tetapi Kalau Kita Susun Lebih Kecil Yang Jadi Masalah Apa Masalahnya Masalah Masalahnya Adalah Gagal Tender Ya Karena Tidak Ada Rekanan Yang Menyangkupi Tentu Semua Harga Semua Rekanan Harganya Akan Di atas HPS Atau Di atas OE Sehingga Membuat Lelang Itu Menjadi Gagal Tadi Kita Lihat Sedikit Yang Dimaksud Dengan LKPP Jadi Peraturan LKPP 7 2018 Tentang Pendoman Perencanaan Pengadam Barang Dan Jasa Jadi Itu LKPP Jadi Adalah Suatu Peraturan Tentang Pendoman Perencanaan Pengadam Barang Dan Jasa Pemerintah Nah Antara Lain Kita Ingin Melihat Dulu Kesesuai Biaya Dengan Gambar Yang Dibuat Kesesuai Item Item Yang Ada Atau Yang Di Di Slide Ini Saya Akan Menjelaskan Bahwa Owner Estimate Berasa Dari Mana Atau HPS Itu Dari Mana Sebelumnya Ini Mungkin Ada Definisi Lebih Lanjut Mengenai HPS Yaitu HPS Itu Adalah Seni Memperkirakan Kemungkinan Besar Biaya Atas Pengadaan Barang Jasa Sesuai Dengan Syarat Syarat Yang Ditentukan Dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang Jasa Dikalkulasi Secara Keahlian Dan Berdasarkan Data Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Pertama Saya Garis Cetak Tebal Bahwa Menyusun HPS Itu Juga Merupakan Suatu Seni Seni Memperkirakan Kemungkinan Besarnya Biaya Jadi Mesti Memprediksi Memperkirakan Atau Menestimasi Kemudian Yang Saya Cetak Tebal Juga Data Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Tidak Bisa Kita Asal Menyusun Tanpa Data Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Nah Asal Usul Dari Owner Estimate Ini Atau HPS Itu Adalah Dari EE Engineering Estimate Jadi Engineering Estimate Itu Dibuat Oleh Konsultan Perencana Ya Kemudian Dikoreksi Disesuaikan Dengan kondisi Yang terupdate Dia akan menjadi OE Atau HPS Dikoreksi Sehingga Menjadi OE Atau HPS Itu Dibuat Oleh PPK Jadi PPK Yang Koreksi Engineering Estimate Yang Merupakan Ya Yang Nantinya Setelah Dikoreksi Akan Menjadi OE Adalah Perhitungan Biaya Untuk Suatu Paket Pekerjaan Konstruksi Yang Dilakukan Oleh Konsultan Perencana Atau Orang Yang Memiliki Kemampuan Dalam Menghitung Biaya Suatu Pekerjaan Konstruksi Untuk Suatu Pekerjaan Konstruksi Konsultan Perencana Membuat Engineering Eximate Atau EE Konsultan Perencana Harus Mengumpulkan Data Data Dengan Berbagai Metode Bisa Menggunakan Pendekatan Historik Data Yaitu Konsultan Mengumpulkan Berbagai Informasi Tentang Harga-harga Yang Diperoleh Dari Kontrak Sebelumnya Data Lain Yang Dapat Digunakan Adalah Harga Pasar Data BPS Dan Berbagai Sumber Lain Yang Mendukung Untuk Penentuan Harga Pada Engineering Eximate Jadi Ini Ada Skema Konsultan Perencana Membuat Engineering Eximate Atau EE Kemudian Mengumpulkan Data Dengan Berbagai Metode Salah Satu Metodenya Atau Biasanya Historic Data Kita Lihat Apa Itu Historic Data Ini Historic Data Itu Adalah Collected Data 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 Sebelum Yang Ada Jadi Bisa Menggunakan Data Data Atau Experience Atau Pengalaman Pada Proyek-proyek Sebelumnya Dengan Data Itu Bahwa Dengan Harga Satuan Yang Ada Itu Dapat Dilaksanakan Atau Proyek Dapat Dikerjakan Dengan Baik Dan Mendapat Keuntungan Yang Wajar Engineering Eximate Dan Owner Eximate Jadi Tadi Engineering Eximate Dari Konsultan Perencana Kemudian Owner Eximate Dari PPK Perpres 70 Tahun 2012 Pasal 66 Ayat 7 Menyusun HPS Dikalkulasi Secara Keahlian Berdasarkan Data Yang Dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Harga Perkiraan Perhitungan Biaya Dilakukan Konsultan Perencana Merupa EE Tadi Sudah Sampaikan Bahwa Konsultan Perencana Menyusun EE Kemudian PPK Atau Pihak Pengguna Mengadakan Review Terhadap EE Review Sebelum Diterima Sebagai Hasil Pekerjaan Konsultan Jadi Mereka Review Dulu Setelah Oke Baru Mereka Terima Sebagai Hasil Pekerjaan Konsultan Dan Setelah Di Update Dengan Harga Satuan Yang Terbaru Bisa Harganya Bisa Terjadi Kenaikan Harga Atau Pendurunan Harga Kebanyakan Kenaikan Harga Dan Itulah Nanti Akhirnya Menjadi EE Atau Menjadi OE Atau APS Nah Yang EE Tadi Adalah Perhitungan Biaya Untuk Suatu Paket Konstruksi Yang Dilakukan Oleh Konsultan Perencana Atau Orang Yang Memiliki Kemampuan Dalam Menghitung Biaya Suatu Pekerjaan Konstruksi Untuk Suatu Pekerjaan Konstruksi Konsultan Perencana Membuat Engineering Estimate Ini Pengertian Mengenai Engineering Estimate Lebih Lanjut Berarti Ini Isilah Ini Sama Atau Definisinya Sama Seperti Yang Yang Saya Sampaikan Sebelumnya Ini Ada Contoh Misalkan EE Yang Dibuat Oleh Konsultan Perencana Pada Bulan 20 Januari 2013 Ketika Pelelangan Akan Dilakukan Pada 15 Maret 2013 Maka Kita Mengupdate Harga Harga Yang Ada Di EE Disesuaikan Dengan Harga Pasar Setelah Disesuaikan Harga Pasar Maka Nilai EE Bisa Berubah Menjadi Turun Atau Mungkin Menjadi Naik Nilai EE Yang Telah Di Update Oleh PPK Ditetapkan Harga Perkiraan Sendiri Atau HPS Pekerjaan Konstruksi Ini Ulang Ulang Lagi Ulang Ulang Bahwa EE Dibuat oleh Konsultan Perencana Kemudian Direview Di Update Dengan Harga Pasar Yang Terakhir Maka Dia Menjadi HPS Itulah Salah Satu Asal Usur Daripada Harga Perkiraan Sendiri Tadi Atau HPS Nah Sebelum Melangkah Lebih Dalam Mengenai Manfaat Atau Alasan Penting Yang Menyusun HPS Kita Flashback Dulu Kembali Mengenai Pengertian Harga Perkiraan Sendiri Menurut Purpose Nomor 16 Tahun 2018 HPS Adalah Perkiraan Harga Barang Biasa Ditetapkan Oleh Pejabat Membuat Komitmen Atau PPK Yang Namanya Harga Perkiraan Sendiri Atau HPS Jadi HPS Tidak Bisa Digunakan Sebagai Dasar Perhitung Kerugian Negara Namun Tentunya Dalam Menyusun Harga Perkiraan Tersebut Harus Sesuai Dengan Sarat Yang Ditentukan Dikalkulasi Secara Keahlian Dan Berdasarkan Data yang Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Sudah Jelas Tadi Kita Sudah Sampaikan Bahwa Harus Berdasarkan Data yang Bisa Dipertanggungjawabkan Kemudian Dikalkulasi Secara Keahlian Itu Saya Cetak Tebal Ya Untuk Menjadi Catatan Kita Bahwa HPS Itu Dihitung Atau Dikalkulasi Secara Keahlian Jadi Mengapa Harus Berdasarkan Data Harga Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Karena Penetapan Harga Satuan Dalam HPS Oleh PPK Adalah Tahapan Perencanaan Pengadaan Yang Krusial Apabila HPS Ditetapkan Lebih Mahal Dari Harga Yang Wajar Maka Hal tersebut Akan Menimbulkan Potensi Gerujian Negara Yang Mana Bisa Menyeret PPK Mendecam Di Balik Geruji Besi Jadi Hati-hati Kalau HPS Disusun Ya Kelewat Tinggi Atau Di sini Dikatakan Lebih Mahal Dari Harga Yang Wajar Itu Bisa Ya Diasumsikan Oleh Pihak Penegak Hukum Bahwa Itu Adanya Mar'ab Dan Sebagainya Maka Itu Bisa Nanti Menjadi Masalah Pidana Ya Namun Apabila Ditetapkan Lebih Rendah Atau Sama Dengan Harga Wajar Potensinya Apa Terjadi Lelang Gagal Ya Gagal Lelang Karena Tidak Ada Rekanan Yang Harganya Sama Atau Dibawa HPS Dan Menjadi Lebih Tinggi Karena Tidak Ada Penyedia Yang Berminat Ya Tentunya Dengan Adanya Gagal Lelang Maka Akan Terjadi Tender Project Yang Molor Dari Rencana Umum Pengadaan Nah Berikutnya Kita Melihat Manfaat Daripada HPS Manfaatnya Masih Banyak Disini Ya Penyusunan HPS Yang Memiliki Beberapa Keuntungan HPS Digunakan Sebagai Alat Untuk Menilai Kewajaran Penawaran Termasuk Rincian Jadi Nanti Ada Penawaran Dari Rekanannya Yang Masuk Yang Mereka Tawar Itu Dapat Dinilai Jadi Sebagai Barometernya Adalah HPS Untuk Menilai Wajar Apa Tidak Jadi Perusahaan Mana Yang Wajar Perusahaan Mana Yang Tidak Kemudian HPS Digunakan Untuk Mengada Pengadaan Dengan Bukti Tanda Perjanjian Berupa Kuitangsi SPK Dan Sudah Perjanjian HPS Digunakan Sebagai Dasar Untuk Menetapkan Batas Tertinggi Penawaran Yang Sah Untuk Pengadaan Ini Saya Garis Bawai Jadi Tidak Ada Nilai Penawaran Yang Bisa Disetujui Kalau Harga Penawarannya Lebih tinggi Daripada HPS Kalau Semuanya Lebih tinggi Itu yang Lelang gagal Tadi Mesti Di Ulang Lagi Tendernya Kemudian HPS Digunakan Sebagai Dasar Untuk Negosiasi Harga Dan Pengadaan Langsung Dan Penunjukan Langsung Berikutnya Ini Ada catatan Catatan Nanti Masuswa Baca di PPT Manfaat Daripada HPS Catatannya Sampai Masih ada Setengah Halaman Lagi Kita Lanjutkan Kemudian Data Menyusun HPS Tadi Sudah Disinggung Tapi Ini Kita Breakdown Lagi Bahwa HPS Disusun Dengan Cara Menghidupan Kita Lanjutkan Ya Di Data Penyusunan HPS Ini Saya Ingin Menekankan Disini Bahwa Data Informasi Biaya Satuan Dipublikasi Secara Resmi Oleh Asosiasi Terkait Atau Sumber Data Lainnya Jadi Penyusunan HPS itu Berdasar Dari Engineering Eximate Dari EE Itu Berdasarkan Data-data Yang dapat Dipertanggungjawabkan Jadi Saya Ambil Beberapa Contoh Yang Dimaksud Dengan Data-data Yang dapat Dipertanggungjawabkan Yaitu Disini Dimulai Dari Harga Pasar Setempat Merupakan Harga Barang Di Lokasi Barang Diproduksi Diserahkan Dilaksanakan Menjelang Dilaksanakannya Pengadaan Barang Jadi Terus Data Informasi Biaya Satuan Yang Dipublikasikan Secara Resmi Oleh Badan Pusat Statistik Atau BPS Ini Ada Data Dari Instansi Di Sebelah Kanan Itu Nampak Harga Satuan Yang Diterbitkan Oleh Departemen Pekerjaan Umum Dan Di Bawahnya Adalah Informasi Daftar Biaya Tarif Barang Yang Dikeluarkan Oleh Pabrik Distributor Tunggal Dan Sebagainya Jadi Itulah Harga Satuan Yang Formal Dan Dapat Di Pertanggungjawabkan Jadi Informasi Biaya Kontrak Sebelumnya Atau Yang Sedang Berjalan Dengan Pertimbangan Faktor Perubahan Biaya Kemudian PPK Mempertimbangkan Inflasi Tahun Sebelumnya Suku Bunga Yang Berjalan Dan Atau Kurs Tengah Bank Indonesia Hasil Perbandingan Dengan Kontrak Sejenis Baik Yang Dilakukan Dengan Instansi Lain Maupun Pihak Lain Kemudian Ada Norma Indek Data Atau Informasi Lain Yang Dapat Di Pertanggungjawabkan Nah Itulah Serangkaian Data-data Penyusun HPS Yang Paling Mendasar Dalam Menyusun HPS Adalah PPK Harus Memahami Karakteristik Barang Biasa Yang Diadakan Dan Kecenderungan Harga Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Menyusun HPS Adalah HPS Adalah Perkiraan Atau Patokan Semata HPS Telah Memperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Sudah Memperhitungkan PPN HPS Memperhitungkan Keuntungan Biaya Overhead Jadi HPS Juga Memperhitungkan Overhead Yang Dianggap Wajar Kita Lihat Dulu Ini Ada Memperhitungkan Overhead Kemudian Di bawahnya Dikatakan Bahwa HPS Tidak Boleh Memperhitungkan Biaya Tidak Terduga Jadi Memperhitungkan Overhead Tetapi Tidak Boleh Memperhitungkan Biaya Tidak Terduga Apa Bedanya Overhead Dengan Biaya Tak Terduga Nah Ini Kita Lihat Penjelasannya Dulu Ya Overhead Ya Biaya Overhead Adalah Biaya Tidak Langsung Nanti Kita Lihat Apa Biaya Tidak Langsung Jadi Maksudnya Adalah Biaya Yang Tidak Ada Kaitan Dengan Kegiatan Bisnis Tertentu Yang Menghasilkan Keuntungan Walaupun Bisnis Anda Sedang Sepi Penjualan Atau Bahkan Tidak Ada Penjualan Biaya Overhead Ini Harus Dibayar Apapun Kondisinya Saya Beri contoh Kontraktor Ya Kontraktor itu Mereka Punya Kantor Mereka Punya Karyawan Ya Mereka Ada Project Atau Tidak Ada Project Ya Itu Biaya Tidak Langsung Mesti Ada Overhead Mesti Ada Atau Ya Dalam Melaksanakan Suatu Project Ya Itu Tidak Disebutkan Ada Biaya 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 Taktis Ya Mungkin Ya Si Pengelola Project Itu Mesti Ke Project Ada Biaya BPF Ya Biaya Ponselnya Ya Tarif Ponsel Atau Biaya Lain Itu Kan Tidak Tercantung Dalam RAB Ya Artinya Itu Biaya Tidak Langsung Nah Kemudian Kita Lihat Yang Biaya Biaya Tadi Yang Overhead Itu Harus Diperhitungkan Ya Kemudian Yang Tidak Boleh Diperhitungkan Disini Adalah Biaya Tak Terduga Kita Lihat Biaya Tak Terduga Itu Apa Kenapa Tidak Diperhitungkan Nah Biaya Tidak Terduga Disebut Juga Dengan Hidden Cost Ya Atau Yang Sering Disebut Dengan Biaya Tak Terduga Adalah Biaya Yang Kemunculannya Secara Tiba-tiba Dan Tidak Pernah Diperkirakan Sebelumnya Biaya Ini Pada Dasarnya Ada Di Setiap Keputusan Finansial Yang Yang Kita Lakukan Disini Saya Mengambil Contoh Biaya Tidak Terduga Misalnya Alat Berat Yang Bekerja Tiba-tiba Rusak Berat Jadi Itu Tidak Diperkirakan Dari Awal Bahwa Selama ini Tidak ada Masalah Ini Rusak Berat Sehingga Membutuhkan Biaya Biaya Yang Tinggi Atau Mungkin Juga Dalam Suatu Proyek Terjadi Kecelakaan Tiba-tiba Tower Crane Itu Karena Dilaksanakan Kurang Kokoh Patah Atau Roboh Itu Juga Biaya Tidak Terduga Dan Biaya Tidak Terduga Semacam Itu Tidak Boleh Ditambahkan Tidak Boleh Diperhitungkan Kedalam HPS Jadi Jelas Sampai Disini Beda Overhead Dengan Biaya Tidak Terduga Itu Yang Saya Garis Bawahi Yang Dua Itu Ini Juga Ada Keterangan Lebih Lanjut Mengenai Biaya Overhead Pada Poin Pertama Ini Sipak Biaya Overhead Adalah Tetap Dan Umumnya Dikeluarkan Secara Rutin Jadi Terlepas Dari Turun Atau Naiknya Volume Penjualan Atau Keuntungan Kalau Di Pekerjaan Kontraktor Ada Projek Atau Tidak Ada Projek Banyak Projek Atau Sedikit Projek Nominal Biaya Overhead Tetap Ada Adalah Sama Alias Tidak Berubah Jadi Mereka Tetap Menyewa Kantor Ada Projek Tidak Ada Projek Projek Banyak Projek Sedikit Tetap Menyewa Kantor Berarti Overhead Sama Jadi Apapun Beberapa Contoh Disini Sewa Biaya Sewa Gaji Tenaga Kerja Yang dimaksud Gaji Pegawai Di kantor Bukan Tenaga Kerja Di Lapangan Yang Di Projek Itu Tentu Beda Ada Kerjaan Ada Tenaga Kerjanya Tapi Tenaga Kerja Di kantor Tetap Ada Biaya Jasa Hukum Biaya Asuransi Kesehatan Karyawan Yang di Ofis Yang di kantor Kemudian Biaya Overhead Ini dibagi Tadi Biaya Overhead Tetap Kemudian Overhead Variable Berbeda Dengan Poin Pertama Biaya Overhead Variable Cenderung Berubah Dari Waktu Ke Waktu Perubahan Nominal Bisa Disebabkan Oleh Kondisi Ekonomi Negara Upaya Promosi Atau Bahkan Pergantian Musim Contoh Biaya Lembur Anggaran Alat Tulis Kantor Biaya Pemasangan Iklan Sebagai Sarana Dan Pemasaran Ini Mungkin Berbeda Dengan Pekerjaan Konstruksi Di Lapangan Yang Lemburnya Tukang Harus Masuk Biaya Langsung Bukan Overhead Lagi Disini Ini Hanya Isilah Isilah Yang Mau saya Kenalkan Jadi Isilah Overhead Tetap Overhead Variable Dan Overhead Semivariable Jadi Yang Semivariable Itu Kategori Terakhir Ini Sifatnya Lebih Fleksibel Pada Waktu Biaya Harus Dibayar Secara Rutin Dengan Nominal Yang Flutuasi Kadang Pembayarannya Juga Tidak Terjadwal Ada Contoh Overhead Semivariable Biaya Tinta Printer Atau Kertas Tarif Telepon Biaya Air Dan Listring Ini Lebih Lanjut Pengertian Biaya Overhead Tadi Biaya Overhead Adalah Pengeluaran Tambahan Yang Tidak Terkait Langsung Dengan Proses Bisnis Atau Produksi Yang Dilakukan Misalnya Perusahaan Manufaktur Yang Tugas Utama Utamanya Adalah Pengelola Bahan Baku Hingga Menjadi Produk Jadi Siap Jual Maka Contoh Dari Biaya Overhead Adalah Tarikan Pajak Asuransi Karyawan Tarif Sewa Tempat Perlengkapan ATK Dan Gaji Penjaga Malam Di Paragraf Bawah Ini Saya Juga Memberikan Contoh Pengeluaran Tak Terduga Yang Tak Terduga Tadi Yang Tidak Boleh Dimasukkan Kedalam HPS Seperti Pencurian Mesin Termasuk Ada Biaya Overhead Tapi Ini Biaya Tidak Terduga Jadi Saya Lebih Mengkelompokkan Bahwa Yang Di Dalam Teks Ini Dikatakan Overhead Kalau Pencurian Jangan Jangan Dimasukkan Ke HPS Kita Tidak Bisa Menduga Bahwa Baharan Mesin Yang Bersangkutan Hilang Atau Tidak Jadi Itulah Membedakan Yang Overhead Dengan Biaya Tidak Terduga Tadi Kemudian Yang HPS Tadi Ya Harga Satuan Sama Dengan Analisa Plus Keuntungan Yang Wajar Jadi Harga Analisa Dan Biasanya Dianalisa Sudah Dibuat Ada Keuntungan Dan Overhead Di Sana Artinya Kalau kita Simpulkan Bahwa Harga Satuan Itu Adalah Analisa Harga Plus Keuntungan Yang Wajar Kemudian HPS Sebelum PPN Adalah Harga Satuan Dikalikan Dengan Volume Kemudian HPS Sama Dengan HPS Sebelum PPN Plus HPS Sebelum PPN Dikalikan 10% Sekarang 11% Jadi Itu Yang Dikatakan Dengan HPS Jadi Berdasarkan Rumah Penyusunan HPS HPS Harus Diperhitungkan Komponen Keuntungan Wajar Ya Berapa Batas Keuntungan Yang Dianggap Wajar Ya Tadi Diperkirakan Antara 10 Sampai 15 Persen Itu ada Keuntungan Yang Wajar 10% Dan Overhand 5% Ya Tapi Setelah Tadi Perperse 54% Tadi Sudah Tidak Tidak Dicantumkan Lagi Ya Persentasenya Hanya Dicantumkan Itu ada Keuntungan Yang Wajar Nah Ya Dari kuliah Hari ini Saya 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 minta Ke Mahasiswa Membuat PR Nya Ya Apa PR Nya Coba Buat 10 Contoh Biaya Overhead Dan 10 Biaya Biaya Tidak 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 Jadi 10 Contohnya Biaya Overhead 10 Lagi Biaya Tidak 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 Pada Proyek Konstruksi Ya Pada Proyek Konstruksi Waktu Paling Lambat Satu Minggu Ya Saya Kira Sekian Presentase Saya Hari ini Namun Sebelum Kita Akhiri Tetap Saya Kutip Lagi Ya Ini Saya Tidak Bosan Bosannya Mengutip Kata-kata Motivasi Nah Ini Coba Kita Tanya Albert Einstein Apa Katanya Katanya Belajarlah Dari Kemarin Hiduplah Untuk Hari Ini Berharaplah Untuk Besok Yang Paling Penting Adalah Tidak Berhenti Untuk Bertanya Ya Catatan Albert Einstein Aja Masih Bertanya Jadi Mahasiswa Jarang Bertanya Jadi Yang Paling Penting Adalah Tidak Berhenti Bertanya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Wabarakatuh Ya Untuk Session Tanya Jawab Ya Saya serahkan Kembali Ke Bu Lia Ya Untuk Memimpin Session Tanya Jawab Silahkan Bu Lia Untuk Sesi Selanjutnya Kita Diskusi Baik itu Tanya Jawab Maka Diskusi Bagi Mas Siswa Yang Ingin Bertanya Atau Bahan Yang Disampaikan Masih Ada Yang Perlu Penjelasan Lebih Jauh Sekarang Mungkin Minta Beberapa Contoh Juga Yang Kasus Kasus Yang Mungkin Pernah Terdengar Di Mahasiswa Mungkin Ini Kesempatannya Untuk Bertanya Atau Sharing Sharing Pengalaman Juga Boleh Ya Untuk Itu Kami Persilakan Waktunya Untuk Diskusi Dan Bertanya Bertanya Yang Asiswa Di Konten Kameranya Berhabi D B Atau S Terima kasih.